Fitur Google Maps di smartphone Android kembali memakan, korban. Sebanyak 10 orang warga Bekasi tersesat hingga ke pelosok hutan pegunungan Wonosobo ketika hendak pergi berlibur ke Dieng, Jawa Tengah, karena mengikuti petunjuk jalan di Google Maps. Kisah ini bermula dari keinginan 10 warga Bekasi libur ke Dieng dengan membawa mobil. Mereka berangkat dengan menggunakan dua mobil. Kepala BPBD Kabupaten Wonosobo, Dudi Wardoyo yang dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut membenarkan. Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis, 4 Januari 2024, di Perkebunan Desat Logojati, Kecamatan Wonosobo. BPBD Kabupaten Wonosobo kemudian berinisiatif mengevakuasi mereka dari dalam hutan. Proses evakuasi tidak mudah karena medan yang terjal dan berlangsung hingga larut malam mulai dari pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dudi mengatakan, mereka tersesat ke hutan Wonosobo lantaran belum hafal jalan. Mereka menuju Dieng dengan mengandalkan Google Maps untuk navigasi rute perjalanan. Setelah mengalami kejadian tersebut, para korban kemudian menelpon Damkar untuk meminta pertolongan dan evakuasi. Tim Damkar meneruskan ke Basarnas untuk berkolaborasi dalam penanganan. Sebelumnya juga viral sebuah rekaman di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil berwarna hijau melintasi sebuah jalan setapak yang dicor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!